Halo rekan pengiklan, apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan senang dan sehat. Perkenalkan nama saya Nitya, salah satu spesialis AdWords yang hari ini akan membahas tentang cara meningkatkan lalu lintas dan konversi. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Anda semua dalam webinar hari ini. Baik, mari kita mulai webinarnya sekarang. Seperti yang sudah kita ketahui, hal yang penting di Google AdWords adalah hasil. Sejak pertama kali Anda membuat iklan, sangat penting untuk mengetahui hal yang ingin diperoleh dari kampanye Anda dan bagaimana Anda akan mengukur keberhasilan. Oleh karena itu, sebelum Anda memulai beriklan dengan Google AdWords, coba tanyakan beberapa hal berikut kepada diri Anda sendiri. Yang pertama, apa sih tujuan Anda beriklan? Yang kedua, apa sasaran periklanan Anda? Dan yang ketiga, hasil apa yang Anda harapkan dari beriklan? Nah, ada empat jawaban yang sering diberikan oleh pengiklan ketika kami menanyakan hal-hal tersebut kepada mereka. Yang pertama, meningkatkan lalu lintas ke situs, kemudian meningkatkan konversi, meningkatkan brand awareness, dan meningkatkan laba atas investasi atau return of investment. Nah, dari empat tersebut, saya hanya akan membahas dua topik untuk kali ini ya, yaitu meningkatkan lalu lintas ke situs dan meningkatkan konversi. Baik, mari kita mulai pembahasan topik pertama, yaitu meningkatkan lalu lintas ke situs. Bila sasaran iklan utama Anda adalah meningkatkan lalu lintas ke situs, maka cobalah berfokus dalam meningkatkan klik dan rasio klik tayang. Mulailah dengan membuat teks iklan yang bagus dan kata kunci yang kuat untuk membuat iklan yang sangat relevan dan menarik bagi pelanggan. Lalu, pantau secara cermat, klik RKT, kata kunci, dan istilah penelusuran Anda. Berikut ini beberapa hal penting yang dapat Anda ukur untuk membantu melacak dan meningkatkan kampanye yang berfokus pada lalu lintas iklan. Klik dan rasio klik tayang, kinerja kata kunci, istilah penelusuran. Baik, yang pertama kita akan berfokus kepada klik dan rasio klik tayang. Sebelumnya, saya jelaskan dulu bahwa klik adalah ketika pengguna berinteraksi dengan iklan Anda dan mengekliknya. Biasanya menunjukkan maksud untuk mengunjungi situs Anda dan mempelajari lebih lanjut tentang apa yang Anda tawarkan. Klik dapat membantu Anda memahami seberapa baik iklan Anda dan seberapa menarik iklan Anda sehingga orang mau melihat dan mengkliknya. Iklan yang relevan dan sangat bertarget cenderung lebih besar kemungkinan untuk diklik oleh pengguna Google. RKT atau rasio klik tayang adalah jumlah klik yang diterima iklan Anda dibagi dengan frekuensi iklan yang ditayangkan, disebut dengan tayangan ya. RKT menunjukkan seberapa sering orang-orang yang melihat iklan Anda pada akhirnya mengklik iklan tersebut. RKT dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik kinerja, kata kunci, dan iklan Anda. Kalau Anda ingin menggunakan AdWords untuk meningkatkan lalu lintas ke situs, cobalah untuk berfokus pada peningkatan klik dan rasio klik tayang. Bagaimana caranya? Nah, saya akan menyebutkan beberapa cara atau tips untuk melakukan hal ini. Yang pertama, buatlah teks iklan yang bagus. Apa sih teks iklan yang bagus? Oke. Yang pertama jadi gini, Anda soroti hal-hal yang menjadikan bisnis atau produk atau penawaran Anda menarik dan unik misalnya. Pengiriman gratis, kemudian garansi, dan lain-lainnya. Yang kedua, mungkin Anda juga bisa cantumkan harga, promosi, dan mungkin diskon gitu ya di iklan teksnya sehingga akan lebih relevan dan menarik untuk pengguna. Kemudian, masukkan juga yang namanya call to action. Misalnya, beli sekarang, hubungi sekarang, pesan sekarang, sehingga pengguna tahu apa yang mereka akan dapatkan ketika mereka mengklik iklan Anda. Kemudian, sertakan setidaknya salah satu kata kunci dalam teks iklan. Karena hal ini dapat menarik perhatian orang yang menelusuri kata kunci yang Anda punya dan menunjukkan bahwa iklan Anda sangat relevan atau sangat terkait dengan apa yang mereka inginkan. Selain itu, kata kunci yang Anda gunakan akan muncul dalam huruf cetak tebal di iklan, sama seperti di hasil penelusuran, sehingga semakin jelas bahwa iklan Anda adalah iklan yang relevan dengan kata pencarian mereka. Kemudian, cocokkan iklan dengan laman landas. Misalnya, pastikan promosi atau produk pada iklan telah disertakan dalam halaman landas tersebut. Bila pengunjung tidak menemukan yang mereka inginkan saat mereka menjangkau situs Anda atau laman landas, biasanya mereka akan meninggalkan situs dalam beberapa detik. Oleh karena itu, pastikan laman landasnya adalah relevan dengan iklan Anda. Kemudian, yang terakhir eksperimen. Jadi, kami selalu menyarankan untuk membuat 3-4 iklan per grup iklan. Cobalah pesan yang berbeda untuk melihat kinerja mana yang terbaik, yang sangat relevan dan menarik untuk pelanggan Anda. Kemudian, aturlah grup iklan sesuai dengan tema produk atau sasarannya. Buat daftar kata kunci dengan tema yang sangat berkait untuk memastikan bahwa iklan Anda sangat relevan dan sangat menarik bagi pelanggan. Karena itu, penting untuk memantau kinerja Anda secara cermat. Nah, kemudian setelah berusaha melakukan 3 hal tersebut, yang telah saya sebutkan, 2 metriks ini yaitu klik dan RKT akan membantu Anda memahami berapa banyak orang yang merasa bahwa iklan Anda cukup menarik sehingga mereka benar-benar mengklik dan mengunjungi situs web Anda. Nah, ini caranya sekali lagi saya tekankan ukurlah klik dan RKT pada semua tingkat akun. Contohnya, kalau Anda melihat berapa banyak klik yang diterima oleh keseluruhan kampanye, grup iklan, atau iklan, atau Anda juga dapat melihat berapa banyak klik yang telah dihasilkan oleh satu kata kunci setelah memicu iklan Anda. Kalau di jaringan penelusuran, biasanya kami menginformasikan kepada pengiklan bahwa RKT yang baik secara umum dianggap berjumlah 1% atau lebih tinggi dari 1%. Oke, kemudian fokus berikutnya yaitu berfokus pada kinerja kata kunci dengan memantau secara cermat performanya. Caranya seperti apa? Yang pertama, perbarui daftar kata kunci secara rutin. Jadi, caranya Anda melakukan peninjauan daftar kata kunci secara rutin ya, secara berkala. Kemudian Anda bisa menjeda atau menghapus kata kunci yang tidak berfungsi dengan baik. Misalnya, kalau misalnya kata kunci tersebut memiliki RKT di bawah 1% atau memiliki angka mutu yang rendah. Jangan lupa setelah itu tambahkanlah kata kunci baru yang kemungkinannya akan mempunyai performa lebih baik. Kemudian, Anda juga bisa menggunakan 4 opsi pencocokan kata kunci yang kami punya demi membantu mengontrol siapa saja yang melihat iklan Anda. Dengan beberapa opsi ini, Anda akan bisa menikmati lebih banyak tayangan iklan, klik, dan konversi. Dengan yang lain, Anda mungkin akan memperoleh lebih sedikit tayangan dan penargetan yang lebih sempit, yaitu misalnya kalau Anda memasukkan kata kunci negatif. Kemudian, jalankan diagnosis kata kunci. Jadi, untuk mendapatkan tampilan mutu kata kunci yang menyeluruh, Anda bisa menjalankan diagnosis kata kunci. Diagnosis tersebut memberikan informasi tentang angka mutu dari kata kunci Anda dan apakah kata kunci tersebut memicu iklan. Angka mutu yang berjumlah 5 atau lebih tinggi secara umum dianggap bagus. Anda juga dapat memantau kinerja kata kunci dan menghapus serta mengganti kata kunci yang tidak berfungsi untuk Anda. Hal ini tapi dapat berbeda-beda di antara akun, ya. Jadi, silakan Anda yang memutuskan apakah kata kunci tersebut menghasilkan lalu lintas terbentuk tinggi atau tidak. Yang terakhir, fokuslah pada istilah penelusuran. Bila Anda menggunakan kata kunci dengan pencocokan luas, yaitu setelan bawaan dari akun AdWords, ya. Iklan Anda dapat muncul saat seseorang menelusuri variasi dari kata kunci Anda, seperti frasa yang mirip atau kata yang terkait. Bagaimana caranya untuk melihat istilah penelusuran? Sangat mudah sebenarnya. Jadi, untuk melihat daftar penelusuran yang telah memicu iklan, Anda tinggal masuk ke tab kampanye, kemudian navigasikan kursor kata kunci, kemudian klik tombol detail kata kunci, dan klik pilih semua istilah penelusuran. Jadi, Anda dapat menggunakan laporan ini untuk mengidentifikasi istilah-istilah yang relevan yang telah mengarahkan lalu lintas ke situs Anda. Kemudian, Anda juga bisa menambahkan istilah-istilah tersebut sebagai kata kunci baru. Jika salah satu kata kunci tidak relevan dengan bisnis Anda, Anda juga dapat menambahkannya sebagai kata kunci negatif, sehingga kata kunci tersebut, kata kunci yang tidak relevan tersebut, tidak akan memicu iklan Anda lagi di masa depan. Baik, sekarang kita akan masuk ke topik kedua, yaitu meningkatkan konversi. Pertama-tama, saya akan membahas sedikit tentang apa sih konversi itu. Jadi, konversi AdWords itu terjadi saat seseorang mengklik iklan dan melakukan tindakan di situs Anda yang menurut Anda bernilai, baik itu merupakan tindakan pembelian, pendaftaran newsletter, atau permintaan untuk menerima informasi lebih lanjut tentang organisasi Anda. Nah, tindakan-tindakan tersebut disebut sebagai konversi karena klik pelanggan diterjemahkan atau dikonversi menjadi bisnis. Langkah terpenting yang dapat diambil untuk meningkatkan penjualan dan konversi lain adalah dengan mulai memberikan perhatian penuh pada data konversi dan memperbarui kampanye atau mengupdate kampanye berdasarkan hal-hal yang Anda temukan. Nah, untuk melihat dan melacak data konversi di akun, Anda harus menyiapkan pelacakan konversi terlebih dahulu. Namun, jangan khawatir karena Anda tidak akan dikenakan biaya speserfpun untuk mendapatkan alat ini. Berikutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep pelacakan konversi. Jadi, ini adalah alat gratis yang berfungsi dengan menambahkan sedikit cuplikan kode HTML ke halaman web Anda. Cuplikan kode ini ditempatkan di halaman yang akan dilihat oleh pelanggan setelah mereka menyelesaikan konversi. Contohnya, kalau misalnya di situs Shopping Online, Anda harus menaruh cuplikan kode HTML ini di halaman terima kasih yang pelanggan akan lihat atau tujui setelah mereka selesai membeli, selesai membayar di situs Anda. Jadi, setiap kali pelanggan mencapai halaman ini dari google.com atau dari situs jaringan Display Network, kode tersebut akan menempatkan cookie sementara di komputer pelanggan sehingga konversi dapat dicatat. Nah, untuk pembahasan tentang bagaimana menerapkan kode konversi, mohon maaf sekali tidak akan dibahas sekarang. Kami akan bahas lagi secara terpisah ya nanti di webinar yang akan datang. Saat ini kita hanya akan membahas bagaimana Anda bisa melacak konversi dan apa gunanya dari melakukan hal ini. Baik, mengapa melacak konversi? Karena yang pertama, ini sangat bermanfaat bagi bisnis Anda jika Anda mencoba melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, menghubungkan iklan dan kata kunci dengan sasaran bisnis Anda. Nah, yang kedua, meningkatkan ROI. Perlu Anda ketahui ya, tidak semua kata kunci itu sama. Tetapi, jika Anda tahu, jika Anda bisa mengetahui kata kunci mana yang paling meningkatkan bisnis Anda dan mana yang tidak, Anda dapat melakukan investasi yang lebih cerdas pada kata kunci yang berfungsi dengan baik dan menghindari kata kunci yang tidak bermanfaat sama sekali. Nah, jadi saya harap sekarang Anda sudah memiliki pengertian secara garis besar tentang konsep konversi dan pelacakan konversi. Selanjutnya, saya akan menginformasikan tentang beberapa statistik yang penting untuk membantu mengukur apakah tujuan periklanan Anda, yaitu meningkatkan konversi, berhasil dicapai atau tidak. Jumlah konversi dan biaya perkonversi. Anda sebagai pemilik usaha tentunya memiliki perhitungan tersendiri atas biaya produksi, kemudian anggaran, dan yang lainnya. Oleh karena itu, pada saat menyiapkan pelacakan konversi, Anda sebaiknya menetapkan nilai biaya dari satu konversi, sehingga Anda bisa mendapatkan informasi pendapatan yang terperinci dalam laporan Anda. Dengan meninjau jumlah total konversi dan nilai biaya dari tindakan konversi tersebut, Anda dapat memutuskan apakah harus menaikkan anggaran atau harus membuat perubahan pada grup iklan sehingga bisa menarik lebih banyak pengunjung yang potensial. Yang kedua, rasio konversi. Ini akan membantu Anda melacak berapa banyak klik yang mengarah ke tindakan konversi. Rasio konversi yang tercantum di akun Anda adalah jumlah konversi dibagi jumlah klik iklan. Konversi hanya dihitung dari kegiatan klik yang berasal dari jaringan penelusuran google.com dan jaringan display google kami. Rasio konversi disesuaikan agar hanya mencerminkan klik iklan yang dapat kami lacak konversinya. Kemudian, data konversi kata kunci. Pelacakan konversi menunjukkan apa yang terjadi setelah pelanggan mengklik iklan. Apakah dia membeli produk atau mungkin mendaftar ke newsletter. Dengan mengetahui hal ini, Anda juga akan mengetahui kata kunci mana yang paling baik yang mengarahkan pelanggan untuk pada akhirnya mengambil tindakan tersebut. Kemudian, Anda dapat menyempurnakan daftar kata kunci berdasarkan pada temuan tersebut atau penelitian tersebut dan membuat investasi yang lebih cerdas dalam kata kunci terbaik Anda. Setelah Anda menyiapkan pelacakan konversi, Anda dapat menambahkan kolom konversi ke salah satu tabel statistik pada tab akun AdWords untuk melihat data. Yang terakhir adalah URL tujuan. Nah, jadi Anda dapat melihat URL tujuan mana yang menghasilkan konversi paling banyak di tab dimensi akun Anda. Anda cukup mengklik tombol lihat, lalu pilih URL tujuan dari menu tarik turun dan pastikan Anda telah menambahkan kolom konversi ke tabel data. Seperti halnya kata kunci dan teks iklan yang harus berfokus pada produk atau layanan yang spesifik, URL tujuan dan lamanan landas yang Anda pilih untuk setiap iklan juga harus spesifik terhadap suatu produk atau layanan. Pastikan bahwa URL tujuan yang Anda gunakan untuk setiap iklan mengarahkan pelanggan ke halaman yang paling relevan dalam situs Anda. Idealnya, halaman landas tersebut akan diperuntukkan bagi produk atau layanan tertentu yang disorot pada iklan Anda. Ini adalah tangkapan layar yang memperlihatkan cara untuk melihat URL tujuan mana yang menghasilkan konversi terbanyak. Tentunya setelah Anda menambahkan kolom konversi ke tabel data. Jadi caranya tinggal Anda masuk ke akun AdWords, kemudian klik tab kampanye, kemudian klik tab dimensi, dan kemudian klik tombol lihat dan pilih URL tujuan. Baik, tampaknya demikian webinar tentang tips untuk meningkatkan lalu lintas ke situs dan konversi. Saya sangat berharap semoga informasi yang baru saja saya sampaikan dapat berguna bagi Anda. Jangan khawatir karena sebenarnya informasi yang baru saja saya berikan dapat Anda cari di pusat bantuan kami. Dan kemudian di halaman ini Anda juga bisa melihat beberapa tautan yang bisa Anda akses untuk mendapatkan informasi dan juga bantuan dari tim dukungan AdWords Indonesia. Baik, terima kasih sekali atas waktunya. Terima kasih karena Anda semua telah meluangkan beberapa menit ya untuk mendengarkan webinar ini. dan sampai bertemu di webinar-webinar berikutnya.